yo bro oke kali ini gue bakal lanjutin lagi gamer westmon hero of the valley nya dan sekarang kita udah sampai dan masuk ke part 52 oke di part kali ini kita bakal dapet event yang kemarin itu udah ada jadi di part kali ini kita ngelanjutin event yang kemarin karena kemarin itu di part 51 yang kalau lu ke depan rumah atau keluar dari rumah lu bakal ketemu sama dia dan dia ngajak lu ke si caster untuk konsultasi masalah masalah peta rahasia yang dipunya dia dari tim dan disitu caster ngasih buku dan ngasih lihat ke si dia dan dia baca kalau misalkan kita harus ngikutin batu onumen batu untuk masuk kemana gitu gue lupa oke jadi kali ini kemarin gue udah bilang kalau mungkin episode ke 52 gue bakal pergi ke gereja lagi untuk dapetin monumen batunya atau untuk cari tahu masalah monumen batu dan otomatis kita harus nemuin caster lagi gitu dan kali ini kita bakal melakukan itu tapi gue nggak tahu untuk kali ini di tanggal 21 itu disini di kalendernya itu gambarnya biru jadi ada ada warna biru disini yang artinya hujan jadi kalau ada event yang kali kayak gini itu sering banget event yang berhubungan sama caster itu sering banget nggak bakal bisa pernah kejadian kalau misalkan hujan jadi kalau misalkan hujan kita nggak mungkin bisa ngerjain event ini oke oke ya sebelum itu gue mau bacain dulu komen kalau kemarin ada yang komen bang gimana kenapa hati anjing gue nggak nambah-nambah gini ya kalau hati anjing lu nggak nambah itu berarti lu pernah ngelakuin kesalahan sama anjingnya kayak lu pernah nggak ngasih makan atau pernah nggak masukin anjingnya waktu hujan dan gue sendiri pun pernah ngelakuin itu sampai akhirnya hati anjing gue itu stay di satu hati ini lu bisa lu lihat sendiri hati anjing gue nggak nambah-nambah sementara hati kuda gue udah mulai 4 hati itu kejadian juga di gue jadi lu santai aja karena hati anjing hati anjing itu cuma bakal berguna buat lu nyari powerberry harian sama yang kedua lu buat nyari inian nyari apa itu namanya tuh nyari kurcaci yang hilang itu juga di event kurcaci yang hilang gitu oke dan nanti di tanggal 25 pas udah nggak hujan itu hari rush dan kita bakal langsung aja coba itu gue udah nyiapin banyak disini ada ponta tarut atau ponta takar mana dia ya iyalah nah ini ponta takar sama mineral alfava jadi gue bakal ikut aja nanti tapi mungkin ada kemungkinan gue berikut atau nggak gue belum tahu oke kalau gitu kita langsung keluar aja dan kita langsung ke gereja kalau emang nggak hujan ini kayaknya nggak hujan oh hujan oke karena ini hujan jadi kita lakuin dulu aja ada pengen harus dilakuin dan kita bakal ke event lain oke ini kita oh iya gue lupa kalau hujan itu lu nggak perlu lagi untuk nyiramin ginian ya taneman karena udah disiramin jadi lu tinggal harvest aja atau panen aja ada hal yang harus dilakuin sekarang cuma panen doang itu udah lumayan nikmat lu nggak perlu nyiram taneman lagi kalau hujan biasanya kalau hujan gue manfaatin waktunya untuk nebasin ituan apa itu namanya rumput biar jadi fooder atau makanan ternak tapi kalau lu udah punya duit terada banyak kan lu bisa beli aja langsung jadi nggak usah nebas-nebasin gituan lagi oke dan kali ini kita bakal coba ke tempat sapinya oh iya karena ini event yang ke gereja itu nggak ada jadi gue bakal menunggu hujannya berhenti atau sekitar tanggal 25-an baru gua mungkin bisa ikut event yang di gereja atau event yang kata nemuin peta harta karun untuk nanya sama caster bener apa enggak ada peta itu eh ada batu monumen itu oke jadi sekarang kita bakal ngerjain event dan event ini itu event kali ini tuh kayaknya penting sebenernya kalau lu bilang ini event nggak penting itu salah jadi karena ada beberapa orang yang bilang event dari Ronald kayak yang lu lihat di thumbnail itu nggak penting tapi menurut gua itu penting karena disini di event ini lu diajarin gimana caranya ngebikin makanan sendiri jadi lu kalau sama si Katie kemarin lu disuruh ngumpulin bahan untuk bikin resep yang resepnya dari resep nenek lu yang lu temuin di laci tapi kalau yang kali ini itu lu di dapet resep baru tapi dari Ronald gitu ya jadi Ronald sengaja bikinin lu makanan dari resep paling yang barunya dia karena dia udah pernah janji sama lu di take it isi 1 2 sampai 3 kalau dia bakal bikinin kita makanan di saat kita udah mulai capek banget dan gua saranin untuk lu mau ikut event ini itu kondisi bar biru lu itu harus kosong karena kalau nggak kosong sayang seenggaknya udah pernah dipakai lah karena ini nanti bakal penuh lagi soalnya bakal keisi sama makanan yang dikasih Ronald gitu jadi dia bakal bakal nambahin apa ya nambahin stamina biru lu gitu oke ini gua sengaja nggak ngasih mineral vava untuk sapi karena emang mau gua pakai untuk balapan kuda oke jadi oh iya gua lupa kemarin ada yang nanya gimana caranya dia jadi force close di jadi gua ceritain dulu tragedinya atau chronologisnya kenapa dia bisa nanya jadi orang ini atau yang di komen itu nanya karena kalau dia tuh selalu force close atau ngebug di bagian nikah gitu dan gua tanya-tanya ternyata dia pakai versi yang bahasa Indonesia dan gua udah nyuruh dia untuk ganti ke versi bahasa Inggris tapi dia bilang emm versi bahasa Inggrisnya harus mengulang dari versi pertama dan gua udah ngasih tau gimana cara ngelotnya cara ngelotnya lu gampang banget lu buka kayak VSP biasa habis itu lu pilih game harvest modnya tapi pilih jangan yang bahasa Indonesia tapi pilih yang bahasa Inggris yang kedua lu load atau memuat memuat atau ngelot kayak biasa nah kalau emang save datanya itu berbentuk yang tahun 1 lu bisa pencet L atau R untuk ganti capture save data gitu ya jadi nanti bakal ada pilihan lu disuruh pencet L atau R untuk ganti capture save data dan lu bisa ganti disitu dan pilih tahunnya ke tahun 3 atau ke tahun dimana lu nikah gitu oke dan sekarang kita langsung masuk ke eventnya aja nah disini di event ini lu bakal ketemu sama Ronald dan Ronald bakal bilang kalau dia seneng lu dateng akhirnya lu dateng dan Ronald nyuruh kita untuk tunggu sebentar karena dia bakal memulai sesuatu nah ini resep yang di kasih tau Ronald atau resep khusus dari Ronald dan Ronald bilang kalau disini kalau kita makan ini makanan atau ini resep yang dari Ronald itu bakal naikin atau ngilangin semua kelelahan kita atau naikin semua stamina kita atau stamina yang biru gitu ya jadi misalkan stamina biru lu udah mau habis kalau lu makan resep ini itu bakal muncul lagi semuanya nah disini Ronald ngasih tau bahan rahasianya dan bahan rahasianya itu adalah ramuan khusus untuk bumbu yang dan mengingkatin energi mungkin kayak super app super app medis mungkin dan disini Ronald ngasih tau ke kita kalau misalkan kita ngabain masalah atau gak peduli masalah kecapeannya kita atau masalah stamina kita gak kontrol masalah stamina kita kita bakal pingsan tiba-tiba dan itu bener kalau lu pernah main harvest moon terus nyangkul terus-terusan atau pokoknya lu pakai energi lu sampai habis lah sampai barnya habis biru-birunya habis yang hijau-jauhnya habis lu bakal pingsan dan kalau lu terlalu malem pun sampai jam 2 lewat atau jam 1 lewat lu bakal pingsan dan otomatis tidur dan bangun di tempat yang sama ingat gua sih tempat yang sama tapi di pagi-paginya gitu dan Ronald lagi-lagi ingetin kita untuk jangan terlalu memasakkan diri atau jangan terlalu memporsir diri lu ke pertanian atau ke pekerjaan lu Ronald disini juga ngasih tau kita kalau jangan lupa buat seneng-seneng dan jangan terlalu serius untuk kerja jadi intinya si Ronald disini cuma ngasih tau kita untuk ingat kalau misalkan kita juga bisa capek dan jangan sampai terlalu lupa sama hal yang bikin kita seneng tapi kalau lu juga seneng sama pertanian ya kalau lu seneng kerjain ya kerjain aja itu gak masalah gitu oke oh iya gua mau ngejual ini dulu lupa gua nah ini kita jual dulu ini kentang yang kita dapat dari inian dari tanaman hybrid plant yang ketiga yang dari si Louis ini gua bakal jualin dulu karena kemarin gua bug kemarin gua buat pakai inian oh ini jangan dijual udah ya ya udah kemarin uangnya sebenernya udah rada banyak tapi gua pakai buat beli ransel ini ransel gua udah ke upgrade jadi full tapi sekarang gua jual-jualin aja lagi dan sekarang duit gua udah kembali lagi seperti semula 24 ribu oke kita bakal langsung ngomongin syaratnya syarat lu buat dapetin event Ronald kali ini lu harus deketin Ronald sampai minimal FP hatinya itu sekitar 35 FP yang kedua lu harus ke tempat Ronald atau ke toko rotinya Ronald atau ke toko makanannya Ronald di saat jamnya buka itu sekitar tanggal 19 sampai tanggal 25 oke jadi sekitar tanggal 19 sampai tanggal 25 lu bisa dateng ke situ dan di saat jamnya buka juga kalau soal hujan atau cerah atau mendung itu terserah lu yang penting lu dateng ke tokonya Ronald oke oke gua rasa gitu aja ya untuk kali ini kalau emang lu semua ngerasa ini game yang seru untuk buat di main lu bisa drop komen di bawah dan kalau ada pertanyaan juga lu bisa drop komen di bawah nanti gua bakal bacain di video kayak gini dan gua juga bakal bales komen lu jangan lupa buat like juga dan jangan lupa buat like dan subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati